Halo selamat pagi kali ini kita mengasih tutorial bagaimana cara merubah tombol add friend menjadi tombol follow sekarang kita ke facebook saya dulu ini facebook saya yang nanti akan saya ganti tombol add friend sekarang kita lihat pakai akun yang lain dulu ini adalah akun saya saya melihatnya pakai akun yang lain kita nanti mau ganti tombol add friend ini ya tombol add friendnya ini menjadi tombol follow oke sekarang kita langsung choose ke facebook nah ini akun saya kita ke akun settingnya oke kita ke akun setting kemudian ke privasi nah disini kita cari ke siapa yang bisa mengirimkan kamu pertemanan ya who can send you friend request nah disini kita ganti everyone nya ke friend to friend kemudian setelah ini kita balik kita ke kiriman public ya public post nah ini dia nah untuk public post nya siapa yang bisa mengikuti saya kita ganti ke public ya you can follow me we can ganti ke public terus yang ini juga bisa bukan si follower in your time yang bisa melihat follower mu di brandamu kita ke public untuk public post comment ini bisa diganti ke public ya oke intinya yang cuman ini yang pertama ini ya siapa yang bisa mengikuti saya kita ganti ke public ya oke setelah itu kita kembali ya ini udah udah jadi intinya cuman dua tadi ya yang privasinya kita ganti ke untuk di privasi siapa yang bisa mengirimkan yang kita pertama kita ganti ke friend to friend sama yang siapa bisa mengikuti kita kita ganti ke everyone ya semua orang sekarang kita buktikan ya kita lihat lagi akunnya pakai akun yang lain oke kita kembali dulu terus kita cari lagi akun saya tadi nah ini dia ya sekarang tombol ad friend nya kan sudah gak ada ya tinggal yang nampak cuma tombol follow oke jangan lupa subscribe ya channel saya dan ikuti terus video saya see ya bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati